bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beraktifitas semuanya teman-teman kali ini melanjutkan bagian atau session yang pertama jalan-jalan pagi atau olahraga dan ini adalah kelanjutannya bagian yang kedua namun sebelumnya bagi yang belum like silahkan like yang belum subscribe juga silahkan subscribe jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng sampai warna hitam bertanda mendukung atau mensupport channel saya supaya bisa berkembang memberikan atau membuat konten-konten yang menarik terutama yang ada di Timur Tengah kali ini teman-teman sobat-sobatku semuanya kita lanjutkan jalan-jalan paginya ya ini tempat untuk orang olahraga seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya jangan lupa ya tapi jangan lupa untuk like subscribe dan komen ya untuk bisa mendukung banyak channel saya berkembang oke teman-teman sahabat-sobatku semuanya dimanapun anda berada kita lanjutkan tetap semangat ya kali ini ini berolahraga di suatu tempat dengan cara jalan-jalan yang dilakukan di tempat khusus ya yang memang dibuat diberuntukkan untuk orang yang berolahraga khususnya olahraga jalan kaki ini tempatnya bagus bersih ada tempat fasilitasnya ini ada tempat timbangan timbangan nggak tahu cara makanya gimana ini yang jelas sepertinya berat badannya sekitar 80-an ya kurang ini tempat timbangan ya mungkin buat kreasi di tempatkan disitu untuk berolahraga untuk berolahraga wangnya enak dan nyaman di tempat tengah disediakan buat siapa saja yang akan menggunakan fasilitasnya secara bagus merawat jangan sampai merusak ini fasilitas yang dibuat juga memakai biaya orang jadi ya harus kita jaga untuk kepentingan kita bersama karena orang bisa menggunakan fasilitas itu buat berolahraga dan tidak merusak yang akan merugikan kepentingan kedepannya jadi banyak dirugikan ya jadi silahkan memakai alat-alat ini yang penting bisa menjaga atau merawatnya ya jangan sampai rusak mentang-mentang digratiskan ya itu memakai seenaknya ya ini semua disediakan untuk masyarakat tentunya juga dari uang masyarakat juga ya digunakan untuk menunjang sarana kesehatan aktivitas kesehatannya baik tempatnya ya kita lihat bagaimana ini pemakaiannya ya mungkin di pegang ya seperti untuk olahraga itulah ngayun-ngayun komplit semua fasilitasnya komplit ya alhamdulillah disini sudah mulai ada penghijauan ya kiri kanan artinya sudah mengerti arti pentingnya kesehatan khususnya tanaman yang penghijauan jadi tidak terlalu panas tertutup oleh pohon-pohon pohon-pohon penghijauan tempatnya juga nyaman bersih ada bagian-bagian khusus yang yang kuat untuk tenaga kepercian kita lanjutkan nanti kesana ya kita ngebrang ini tadi kita udah lama sekali ya lihat tadi fasilitas quality lead nya kita mau berjalan kesana ya ke mandalan kesana lumayan juga ya capek dapat keringat ya dapat keringat dengan berolahraga Alhamdulillah tidak beli keringat jadi mandiri berolahraga mengeluarkan keringat ya tempatnya lumayan jauh bersih panjang luas enak itu belum padat itu menggunakan lebih enak cuma nanti biasanya waktu sore sudah mulai banyak ya sore malam itu orang yang berolahraga sudah mulai banyak karena jam segini pagi mungkin banyak yang istirahat ya itu kebalikannya ya istirahat pagi yang banyak tidak yang di daerah atau di kampung itu pagi malah pada keluar untuk berolahraga tetapi di sini pagi kadang gak olahraga olahraganya sore atau malam apalagi yang di kota-kota besar ya ditangkah kesibukannya aku kerja dia pagi kerja siang sampai sore pulang kadang sampai malam dan kesempatan untuk istirahatnya itu malah digunakan untuk berolahraga jadi tergantung masing-masing pribadi kemampuannya kekuatannya kalau ada waktu bisa berolahraga kemampuannya karena yang lebih kemampuan adalah diri kita ini pohon Soekarno ini ya ini namanya pohon Soekarno yang sudah lama ini jadi kayunya agak agak keras ulet itu kirinya itu pohon Soekarno yang sudah lama itu di tengah-tengah padang pasir ya mungkin yang menang dulu presiden kita pertama ya Pak Karno itu itu dinamakan atau lebih terkenal dengan pohon Soekarno ya ini nanti berjalan ke sana mungkin juga ada lagi ya pohon lancukan yang memang rutenya mau melihat kesana untuk melihat pohon Soekarno sebenarnya banyak ya cuman untuk session kali ini kita lihat yang yang disini dulu ya yang kesana dulu dulu nanti banyak ya nanti kita bikin video video lagilah sesuatu yang lain gitu agar bisa menambah atau wawasan pengetahuan kita ya sebenarnya sebenarnya bisa kemana-mana keliling dunia tetapi untuk saat ini memang ada kesempatannya disini kita bikin konten yang menarik yang bagus mengenai keindahan alam pemandangan dan lebih khusus bisa berolahraga ini kembali juga ya pohon Soekarno ini ya pohon Soekarno yang bisa tumbuh subur ini bisa juga untuk obat ya untuk mengurangi diabetes ya penyakit diabetes itu dengan cara di apa itu ya dimasak ya dimasak itu sampai ya mendudilah sampai ada airnya hijau kemudian diberikan ke tempat sesuai tertentu sampai dingin bisa minum atau bisa dimasukkan kulkas ya buat jamu untuk mencegah atau mengobati penyakit diabetes secara rutin secara rutin kalau sudah lama sebanyakan juga enggak bagus karena itu pahit ya jadi kalau kebanyakan nanti bisa kena kepada ginjal mungkin informasi seperti itu jadi dipakai untuk wajarnya ya semampu semampunya atas sesuatu oke teman-teman sahabat-sahabat kesemua dimanapun Anda berada kita masih berjalan-jalan dengan saya ya agak lumayan jauh kurang lebih 30 menit yang kedua season yang kedua kita lihat di sebelah seberang diri itu ada masjid ya masjid yang lumayan agak besar itu masjid di daerah namanya Tahlia ya kalau sudah ada menaranya berarti ya paling 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 bisa dipastikan itu masjid masjid itu ada menaranya masjidnya masjidnya bagus tapi apa ya ini agak siang jadi tutup tidak penduduknya memang tidak begitu banyak jadi tingkat kepadatan penduduknya lalu lintasnya bisa dikendalikan jadi sudah diantisipasi jadi nanti memang sebelum penduduk banyak dibuat supaya fasilitas jalan itu luas transportasi itu luas karena mengarahnya ke sana ya ke lalu lintas dan dan namanya lalu lintas harus sabar kalau tidak bisa sabar bisa menimbulkan kemacetan karena tidak ada yang mengalah tidak ada toleransinya tidak ada saling menghormati istiraham saling istiraham saling tasamoh atau toleransi ya walaupun luas kalau sifat-sifat itu bisa saja bisa madet gitu walaupun jalannya luas gitu yang yang di diperjualan adalah saling kesabaran di dalam memakai jalan ini saling menghormati sehingga ya semoga tidak macet gitu masih berjalan kesalah season yang kedua ini di ini di dekat supermarket besar ya di 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 dipertemukan supermarket yang besar yang baru ya namanya tidak boleh di sebutkan ya pokoknya di sana gitu nanti nanti kita set juga di sana ada pohon Soekarno memang banyak ya pohon Soekarno memang dibudayakan dibudidayakan di sini ya atau di tempat-tempat yang kesang panas biasanya ditanam pohon Soekarno sedangkan kalau di kampung ada pernah saya ngecek itu ada cuman kadang hidupnya kurang kurang begitu sebut ya ada gitu ada pokoknya namanya pohon mendi tapi di sini begitu ditanam di sini itu begitu sebut begitu besar padahal cuacanya panas berarti memang ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang cocok di daerah tertentu gitu jadi tidak harus dingin dipanas pun dipanas panas pun juga bisa tumbuh Masya Allah ini adalah suatu kebesaran Allah juga ya jadi ya pohon dari Indonesia bisa terkenal di sini khususnya bagi teman-temanku yang ada di sini ya yang yang pernah memakai untuk diminum diminum berarti ada kenangan tersendiri ya Alhamdulillah teman-teman kita jalan di bawah pohon agak tertutup ya sinar matahari tertutup jadi agak enak santai tergesa-gesa ini itu ada pohon sukarno lagi itu bentar ini pohon sukarno yang udah lama ya jadi besar kayunya ulet ini ini supermarket yang baru yang sudah tadi saya katakan nah ini juga pohon sukarno yang sudah lama ya kayunya juga ulet itu sudah lama yang baru kan masih kecil-kecil ya masih ditanam juga di sini nanti kita lihat ya bisa habis ini kita jalan-jalan kita lihat di sebelah sana samping dikat masjid ya ini daunnya temen-temen ya daunnya ini kayak begini daunnya apa ini pohon sukarno ya kita lihat ya bisa dilihat beda ya beda loh dengan akasya agak beda ya ini perhatikan kayak gitu daunnya kayak gitu beda jadi orang kalau nggak tahu kan dikira itu ya akasya padahal bukan akasya itu pohon sukarno daun sukarno gitu ya dah kita lanjutkan ke sana deh ini jalan-jalan masih di bawah pohon yang rindang yang penuh dengan apalah sejarah di sini ini kita lihat di sini tidak ada yang jualan ya jadi nggak boleh ya sebenarnya mau cari warung atau makan gitu tapi nggak ada nggak diperbolehkan di sini kalau ada di sini warung enak ini misalnya jualan minuman atau makanan dari Indonesia itu lebih laris tetapi nggak boleh ini ya nggak boleh ini ini steril nggak boleh kalau mau usaha atau jualan dagang yang ditempatkan tertentu ya tidak gios jadi kalau modalnya nggak banyak ya nanti habis untuk mewah sama pekerja gitu ya istilah gitu di sini begitu ya Alhamdulillah ini sudah bisa ke part 2 yang kedua ini berjalan sebelum masjid di tahlia ya yang besar di belakang itu lumayan ini lumayan melelahkan mendapatkan keringat guna untuk menjaga stamina dan kesehatan gitu iya lumayan itu sih yang yang ada lagi ya yang bukan seperti pohon soekarno ya tetapi ya kalau yang tadi kan udah jelas itu seperti itu seperti apa sih pohon kalau kita pulang kalau pas lagi musimnya panennya itu bisa kita ambil bibitnya bibitnya pohon soekarno saya juga pernah ini bawa juga dan ditanam di kampung gitu jadi enak ada kesannya dari sini atau pohon kurma ya pohon kurma juga bisa buat kenangan-kenangan tetapi ya jangan besar dulu jadi kalau sudah besar enak jadi usia-usia yang begitu besar suruh ikut ini lumayan terima jadi tampak dari jauh itu maksid lah jadi maksid lahriah maksid itu biasanya rame kalau bulan romadun banyak dipenangkan tarleh karena ini situasi pandemi maka juga jarang jadi jaga jarak dan mengurangi kerumunan apalagi di tempat ibadah boleh tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan oh ya teman-teman sahabat-sahabatku semuanya lupa ya ini masih suasana sawal ya tadi hari yang kedua saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin mahasiswa sahal kebetulan yang kedua atau yang ketiga ini saya gunakan untuk berolahraga di samping menerima teman-teman yang datang rumah tapi saya gunakan juga waktunya untuk berolahraga ini dibawah pohon di dekat masjid tahlia jalan nanti menuju ke samping yang ada pohon tukarno nya juga ya ini naik ini naik kalau ke masjid ya kebetulan agak naik tingkat ya semoga mudah-mudahan semuanya lantar dan sukses jangan lupa untuk olahraga menjaga stamina agar sehat jasmani dan rohani ya yang diharapkan seperti itu jasmani yang ada hubungannya dengan fisik itulah mengejar kebetulan jasmani seperti olahraga seperti makan seperti yang hubungannya dengan duniawi makan supaya sehat supaya enak tidak sakit itu adalah kebutuhan jasmani itu teman-teman ya kita lihat pohon sukaranya yang masih kecil-kecil itu penghijuan di tengah jalan masih dipakai atau masih ditanam di situ memang program pemerintah seperti ini untuk penghijanya yang ini yang sudah lama ini sudah lama banget ini ini saya lihat sudah lama ini sudah lama sampai berbuah pun saya juga ambil dulu saya bawa pulang ke tanah air saya bagi-bagikan untuk ditanam kepada teman-saudara tanah kerabat yang ada di Indonesia mungkin sudah sudah ada yang besar yang sudah ditanam di Indonesia karena dulu waktu saya pulang kan bawa gitu dan alhamdulillah mungkin ada yang nalem gitu loh sebagai sebagai kenangan dari Arab dari Indonesia dibawa ke Arab dari Arab dibawa ke Indonesia cuma ini kan lumayan ini yang kecil-kecil ini teman-teman ya kecil-kecil ini bibit-bibit bibit-bibit muda yang ditanam ya pohon kutarno ini ini ada yang kecil ini ada yang kecil ini lumayan kelihatan seger kelihatan muda ya teman-teman penghujauannya di sini di tengah-tengah ini ditanamkan yang masih kecil-kecil ini kalau sudah lama sudah lumayan ini bisa besar sekali ini walaupun kadang tidak disiram karena tanaman ini ini memang cocoknya di sini walaupun dari Indonesia gitu ya kebalikannya ya kalau kalau dari sini mungkin juga bawahnya kurma gitu cuma kurma ada yang berbuah ada yang enggak walau alam itu caranya gimana ya mungkin ada perlu setek atau penyelangan penyelangan ya ada ada cerah-cerah tentu yang kita tidak tahu tapi sebenarnya itu ada ada ilmunya supaya bisa berbuah ke rumah gitu oke sudah ini perjalanan mau pulang ya sebenarnya ya tapi karena waktunya masih banyak ya kita habiskan lah kita habiskan di jalan konten atau waktu konten yang yang masih ada kita habiskan di jalan ya memang hobinya jalan-jalan siap hari di jalan ya harus siap selalu sering di jalan karena memang ini resiko resiko sebuah karir ya sering di jalan tapi di sini momennya lain momennya di jalan karena berolahraga dengan jalan kaki ya kita rutinkan ya kalau ada waktu tetap kita menggunakan apa sarana olahraga secara perjalan ya masih sepi tempatnya masih sepi luas karena pagi karena pagi ini semuanya kebanyakan masih tidur kemungkinan jadi beda ya kalau di kampung atau di tanah air itu pagi kan buat aktivitas buat kerja gitu sebaliknya kalau di sini pagi itu malah nggak seperti di kampung malah sepi gitu jadi perbedaannya gitu ya ya karena juga ini hari jumat ya hari jumat olahraga jadi agak sepi ya kemarin hari kemis lebaran mitra fitri kemis nggak kemana-mana jumat jumat baru ini olahraga olahraga jalan-jalan yang modalnya murah ya yang penting sehat bisa berjalan-jalan modalnya sepatu ya biar aman kaki tidak sakit tidak rusak dan waktu yang luang tentunya waktu yang luang yang agar supaya bisa 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 melaksanakan aktivitas secara bagus detail dan gamblang ya jadi kekompakannya juga harus dijaga oke teman-teman ya mengasih jalan satu dua ada mobil yang lewat itu mungkin karena terpaksa keluar dia keluar dan enak kalau keluar waktu-waktu jam sekian gitu nggak macet jadi enak gitu nggak macet tapi ya itu waktunya orang istirahat kita keluar giliran yang istirahat sudah keluar kitanya capek gitu jadi harus menjaga apa ya stamina juga menjaga eh menjaga kebugaran 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 ya masih bisa berjalan-jalan agak jauh kita lihat samping kanar pohon-pohon yang sudah dirawat dirapikan dipotong dengan gunting supaya rapi ya lihatannya ya lihatannya memberikan tugas pada orang ya untuk untuk merapikan pohon ya coba kalau nggak ada yang merapikan juga nggak tentu ini ini modelnya liar nggak tahu kemana-mana cuma sekarang ada ada apa ya fasilitasnya supaya bisa dibersihkan walaupun nggak nyuruh tapi ini harus dilaksanakan atau dikerjakan ini pohonnya ini pohonnya kalau nggak dirawat kemungkinan juga bisa besar besar sama anak-anaknya fasilitasnya lumayan ini nanti nyebrang kekiri kekiri jadi arah kebalik ya tadi berangkat ke belakangnya itu ini mau pulang kekiri jadi seandainya ada waktu kemungkinan lurus jadi berangkat lurus ke laut merah karena ya nggak ada waktu ini yang deket-deket mainnya yang deket-deket tapi amanah gitu itu sempat main yang tadi saya terangkan alat-alatnya gitu dipakai untuk berolahraga setiap hari setiap waktu setiap saat tidak dibatasi ya namanya olahraga yang mencari kesehatan kapanpun bisa dilakukan nah ini tempat yang disediakan buat mereka-mereka yang hobi olahraga senang olahraga agar badannya sehat walafiat ya agar awet gitu setelah sehat semuanya baru beraktifitas beribadah ya karena musim pandemi juga agak beda suasananya sepi suasananya sepi tapi enggak enggak masalah ya walaupun sepi ya tapi cuma nanti kita lihat sekitar konten yang lainnya kita bikin bikin lagi menarik ya begitulah penghujian-penghujian yang tadi sudah saya video kan ya disini ini bisa ada seminya ya ngotong-ngotong gimana ya ini udah pulang ini sudah hampir jam 10 ya tadi berangkat jam 8 lebih sedikit ya sekarang pulang jam 10 berarti berapa 8 9 10 lumayan ya melelahkan melelahkan dengan berelahraga tentu saja mendapatkan mudah-mudahan sehat ya oke teman-teman semuanya terima kasih yang saya telah nonton konten saya jalaupun hanya sederhana saat saya dicatang terima kasih sampai jumpa kembali di lain waktu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih